Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Korkau Siniar Dimana semua suara bisa didengar Ini adalah Ini adalah versi yang paling berbeda Barangkali ya Korkau Siniar yang cukup Berbeda dari episode-episode sebelumnya Karena hari ini Kita akan ngobrol-ngobrolnya tidak Bersama dengan narkus-narkus Tetapi Setara virtual Atau melalui Alasannya karena Teman ngobrol kita hari ini Berada di seberang kota sana Di Kota Tenggarong Dan Belum bisa hadir ke studio Jadi terpaksa kita Melakukan Studi hari ini secara tentu Tapi tidak masalah, tidak mengurangi Apa ya Tidak mengurangi rasa Suka dan cipanya Kali ini Teman-teman bisa Mendapat pesan yang Ingin kita sampaikan dan Menginspirasi Seperti halnya Episode-episode Korkau Siniar yang lain Oke hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dengan Rapper Rapper lagi nih Kita tengok-ngobrol dengan Salah satu rapper Kota Samarinda S.S.Velas Grup Rapper Nah sekarang ini Rapper Solo Nah Sudah Bersama saya Dalam satu frame Sudah bersama saya Dalam satu frame Ini dia BLK 55 Sebutannya 55 Halo BLK ini Nama panggung ya BLK ini ya Lama bang Nama panggung tapi lama-lama panggung ya Oh Nama panggung Eh nama panggung BLK 55 Oke Siap Siap Tapi kalau dalam sehari-hari Nama aslinya siapa Kalau nama panjangnya sih Andra Sandi Dipanggil Andra Oke Oke Mungkin Boleh dikasih tau dulu deh Apa sebenarnya Yang sedang dilakukan oleh Andra ini Atau BLK 55 ini Dan Saya juga penasaran ini Kenapa nama Nama Nicknamenya ini BLK 55 Saya dari kemarin Bacanya BLK Itu ya Saya pikir Balai LK Ya boleh Halo bro Silahkan dijelasin bro BLK 55 itu sebenarnya Oleh itu tuh Kayak Aipu aja nulis Mau nulis balik Nulis Balok Oke Teman-teman Jadi Jadi mereka Nelentuknya Ganti aja Namamu Kalau nama panggung Jadi BLK Baru dikeren-kerenin tuh BLK 55 Jadi BLK 55 Gitu Oke 55 nya apa? 55 nya tuh apa artinya? Angka aja sih Angka aja Jadi Memang gak ada arti tertentu gitu ya? Iya Apalah arti sebuah nama ya kan? Apalah arti sebuah nama Oke Oke Siap Jadi Jadi Andre Apa Saat ini yang Sedang Sedang menjadi Kempennya Andre ini? Lagi Ikutin Borneo Ghost to Prambanan Jazz Festival 2021 Ghost to Prambanan Prambanan Jazz Luar biasa Iya Prambanan Jazz Apa Apa yang Kempennya apa nih? Biar Mungkin Biar teman-teman Apa namanya Pendengar dan Pemirsa nya Korkal Senior Bisa Membantu Untuk nge-vote Barangkali Atau di mana? Bisa Bantu View Oke Sama Like Comment Di video Youtube nya Icon Share Channel Yang di video saya Ada di Channel Youtube itu ya? Iya channel Youtube Channel Youtube Oke Jadi teman-teman Mungkin agak kaget ya Kenapa Harus ini Tiba-tiba Langsung ngomongin Ngomongin Promosinya Langsung di depan Biar kalian Tidak lupa Jadi kita akan Ngobrolin Apa sih sebenarnya Karya-karyanya Dia apa Tapi kita Ngobrolin dulu Promosinya Jadi teman-teman Penonton Setia Skorkal Senior Jangan lupa Bantu Ini rapper Kali Kata Negara Namanya BLK55 Di Channel Youtube Apa tadi Namanya Sorry Icon Share Hello Icon Share Oke Ditonton Dikasih komen Di like Di dukung Oke Sekarang kita Nanya-nanya Apa karyanya Dari BLK55 Udah mulai Mencoba Atau Masuk di Industri Musik Rap Itu Sejak kapan Dan Apa Karya Debutnya Kalau Di 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 2011 2011 2011 2011 Oke 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 Awalnya solo Terus bikin Rap crew Terus 2015 Mundurin diri dari Rap crew Terus bikin Yang BLK55 Ini sendiri Lagi Oke Siap 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 Berarti Dari sepanjang 2011 Sampai dengan hari ini Udah bikin Atau udah menghasilin Berapa karya Berapa ya 15an lah Kira-kira 15 Itu album Atau Single Atau Single Single Udah Udah kepikiran Untuk bikin album Atau belum Udah sih Cuman Ntar lah dulu Ntar dulu Jadi single Single 15 ya Iya Luar biasa Produktif sekali Single nya Iting ini dong Saya tolong dulu kan Terus Pas saya Ada Rap crew nya Terus Ini lagi Nah hitungnya tuh Hitung total Oh totalnya 15 Oke Siap Siap Kalau Andres sendiri Menilai sebenarnya Di Tenggarung itu Gimana Scene Scene rap nya itu Gimana Kalau di Samarinda Walaupun masih agak-agak Kurang mendapatkan Ini ya Lumayan lah Sudah ada Sudah mulai kebentuk lah Gitu Karena di Kota Provinsi Gitu kan Mungkin aksesnya juga Lebih gampang Iya Gimana 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 Enak 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 Susah sih Bang Apalagi Jaman pandemi Iya Iya Betul Iya Oke Oke Kita agak susah Ngenalin ke Orang-orang lokalnya Kan biasanya tuh Lewat event tuh Kita bikin event Oke Berbayar gitu Iya Terus Anak-anak lokal tuh Dateng Gitu Jadi tantangannya Jadi tantangannya Oh udah Ada bikin Independent label Juga tuh sendiri Ada Ingi label Oh Iya Siap Siap Terus Iya Udah bikin sendiri Dia tuh kolektif Oke 2011 sampai 2021 Kan kurang lebih Ada 10 tahun Dan ya Habis 10 tahun Gitu Gimana Maksudnya Secara umum Secara umum Di luar pandemi Di luar pandemi Gimana penerimaan Penerimaan Musik Rap di kota Tenggara Sendiri Di Bukar lah Secara umum Bukar Alhamdulillah Lumayan sih Iya lebih Sering mangginya tuh Di Samarinda Balikapan Gitu Oh Gitu Siap Siap Ya Artinya Memang Artinya Memang Artinya Tenggara Kan jarang Ada Tenggara Bang Oh gitu Siap 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 Oke Nah Biasanya apa nih Kalau Kalau kayak Apa ya Namanya Kan Untuk mengenalkan Sebuah Apa namanya Sing Sebuah Pergerakan musik Yang Memang Agak jauh Atau Agak kurang Mendapatkan Perhatian Mainstream Gitu Kayak musik-musik Pop Atau Dangdut Gitu Apa yang Kemudian Membuat Andra Tetap Fokus Atau Tetap Menjalani Apa ya Namanya Tetap Fokus Di jalur Di jalur Di jalur Gak 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 Misalnya Geser ke Dangdut Atau Geser ke Pop Mudah diterima Gimana Kalau Menurut saya Kalau kita konsisten Pasti ada hasilnya Oke Konsisten Intinya Ada Pempatah Usaha Tidak akan Menghianasi hasil Oh Betul Betul Iya Tapi Kalau Kalau boleh Jadi konsisten aja Terus Iya Betul Iya Tapi Kalau boleh tahu Kira-kira Apa ya Apa secara Adakah hal khusus Mungkin yang dicita-citakan Sama Anda sendiri Untuk Musik Rap Nama Kalimantan Ke Nasional Internasional Mungkin Oke 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 Nah Kalau untuk Event di Perambanan Jazz sendiri Itu Gimana Bisa Kemudian Dapat akses Untuk ikut Ikut Serta Atau Gimana Sampai Sampai Bisa ikut Itu Submit Jadi Sistem Submit Jadi Kita Kita Daptar Gitu Bang Terus Jadi Dia Dikurasi Kurasinya Cuma Dipilih 130 Musisi Oke 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 Dan itu Memang Nah nanti penilaiannya Atau ada Jere lain Campur-campur Oh campur-campur Dia bang Campur ya Oke 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 Iya Nah Kalau dari Kalau dari Kalimantan Timur Sendiri Yang Andre tahu Yang Submit Juga Ada Siapa Ada Yang dari Samarinda Nadira Risanti Oh Nadira Ya Terus Terus Siapa Lagi satu Lagi satu Lupa Satu Ria Satrio Oh Si Bang Rio Oke 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 Iya Iya Nah Artinya 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 Kan Di Internal Sendiri Di Samarinda Sendiri Walaupun Genrenya Beda Artinya Soalnya Kalimantan Timur Sediri Tapi Tapi Juga Ada Tidak Tidak Andresendirian Yang Yang Ikut Untuk Bisa Tembus Kesana Nah Kalau Kira-kira Apa Apa Yang Bakal Kamu Lakukan Kalau Nanti Misalnya Dikasih Kesempatan Untuk Oke Bulk 55 Bisa Manggung Di Pramanan Jase Gimana Bang Apa Yang Apa Yang Mau Kamu Lakukan Nanti Ketika Dikasih Kesempatan Untuk Manggung Di Praman Jase Apa Yang Ingin Kamu Sajikan Nanti Disana Saya Bawa Ini Bawa Band Terus Musik Semua Musik Yang Bakal Live Disana Saya Aransemen Pakai Sape Sape Oke Materinya Agak Oke Siap Materinya Sendiri Yang Diikutkan Itu Apa Andra Boleh Diceritain Nggak Materinya Yang Kamu Ikutkan Oh Yang Runin Runin Itu Lagu Yang Saya Bikin Setelah Saya Lama Faktum Dengan Nama BLK 65 Jadi Bikin Lagu Itu Kayak Motivasi Untuk Diri Sendiri Terus Jalan Terus Pokoknya Oke Nggak Pertuli Di Tenggarong Kota Kecil Di Belantara Borneo Tapi Tetap Terus Maju Oke Luar biasa Siap 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 Oke Nah Yang Yang Pengen Juga Aku Tahu Adalah Apa Apakah Andra Ini Punya Ada Semacam Komunitas Gitu Atau Sejauh Ini Berjalan Apa Lone Wolf Jalan Sendiri Gitu Produksi Ada 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 Komunitasnya Ada Tundiktip Namanya Apa Namanya Tundiktip Oke Apa Dan Bagaimana Komunitas Itu Jadi Tundiktip Itu Dia Komunitas Yang Untuk Bikin Acara Terus Indie Label Label Gitu Jadi Dia Macem-macem Misinya Ada BJ Ada Hip-hop Ada Visual Artis Gitu Komunitas Oke Siap Siap Jadi Kalau Untuk Produksi Produksi Lagu Sendiri Si Andra Dan Andra Untuk Produksi Lagunya Sendiri Berarti Adakah Studio Video Khusus Misalnya Di Tenggarong Atau Produksinya Di Sampan Ingat Kalau Untuk Bikin Lagu Kalau Di single Pertama Dengan Nama Biel Kep Yang Hati-hati Saya Recordingnya Sama Anak-anak Sama Rendah Oh Sama Rendah Si Vela Sama Ya Si Sugi Ya Kalau Yang Kalau Yang Runnin Runnin Sama Single Terakhir You Itu Di Studio Di Storsi Oke Siap 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 Ini Yang Saya Tanya Karena Kan Di Tenggarong Ini Mungkin Belum Sebesar Atau Semudah Di Kota-kota Besar Untuk Untuk Dapat Akses Ke Studio Untuk Dapat Akses Ke Produsen Musik Barangkali Atau Sound Engineer Yang Bagus Yang Mudah Nah Andre Sendiri Memilih Itu Atau Mempercayakan Itu Gimana Caranya Atau Berdasarkan Rekomendasi Dari Teman-teman Atau Gimana Kalau Kalau Saya Yang Di Lagu Running Sama Yu Itu Recordingnya Karena Dibantu Dari Bang Akbar Kan Kata Bang Akbar Akka Ke Ini Aja Ke Studio Aja Recordingnya Terus Kalau Untuk Mastering Segala Macemnya Saya Sama Hadi Yazan Mungkin Kalau Orang-orang Engineer Aud Sama Dia Oke Siap Nah Itu Kalau Kayak Produksi Lagu Kemudian Bikin Video Clip Dan Promosi Nah Itu Gimana Dari Mana Budgetnya Andra Pastikan Kita Sedikit Biaja Sendiri Lagu Kerja Oke Oke Selain Menempuni Dunia Rep Andra Bekerja Di Bidang Apa Di Bidang Multimedia Multimedia Oke Artinya Punya Pekerjaan Selain Di Musi Oke Dan Menurut Andra Sendiri Ini kan Sudah Menempuni Menempuni Dunia Rep Ini Sejak 2011 Artinya Sudah Tau lah Asam Garamnya Menurut Menurut Andra Sendiri Bagaimana Prospeknya Apakah Layak Untuk Menjadi Diperjuangkan Diperjuangkan Atau Layak Untuk menjadi Apa ya Salah satu Profesi yang Menjanjikan Sebagai rapper Misalnya Khususnya Di Layak 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 Apalagi Menter Kutai Kartan Negara Jadi IKN Oke Betul Oke Jadi Prospek Kedepannya Bisa Kebaca Untuk Teman-teman Yang Di dunia Kreatif Bisa Gitu Mereka Ada Prospek Kedepannya Bagus Siap Nah Andra Biasanya kan Rap itu kan Selalu identik Dengan lirik-lirik Yang Apa ya Namanya Menyentuh Ke area-area Kreatif sosial Menggambarkan Apa ya Namanya Keadaan Sekitar Dan lain sebagainya Nah kalau Andra sendiri Lebih memilih Lirik yang seperti apa Dalam karya-karyanya Selama 10 tahun Belakang Random sih Kadang Tentang Nasionalisme Kedaerahan Terus Tentang pengalaman Sehari-hari Kayak Pengalaman sama temen Yang kayak Hati-hati kan dia Kalau hati-hati Nyeritain tentang Temen yang Muka 2 Terus Ada kata-kata Penjilatnya Hati-hati Yang harus kena jilat Kalau yang Ranin tuh Tentang Semangat Perjuangan Udah denger Yang Udah denger yang You belum bang Belum Setelah ini Setelah ini kita dengerin ya Nanti kita pasang juga Di deskripsi box ya Nanti ya Nanti linknya dikasih ke saya Boleh diceritain Apa yang diceritakan Dari lagu itu Kalau lagu Itu Dia tentang Biasalah cinta Anak muda Terus Tapi Tapi di belakangnya ini Saya berkolaborasi Dengan Produser musik Dari Samarinda Dan pemain Sape Orang Tenggarong Jadi Di musik itu Ada sape Bang Oke Di lagu rap Aransemennya ya Oke Ya aransemennya Ada sape Oh Siap 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 Nah Kalau yang ranin Kalau yang ranin gimana Oh iya Kalau yang ranin itu Kolaborasinya Sama Produser musik Tenggarong Oke Di Tenggarong Siap Artinya memang Memang Walaupun Tergolong masih Agak kurang banyak Tidak sebanyak Dan lu tentunya Peminatnya Scene-nya Atau pergerakan musiknya Itu udah Cukup terbentuk Berarti ya Di Tenggarong sendiri ya Artinya Dua kota ini Tenggarong Lumayan ya Iya Oke Oke Nah Tadi kan juga Beberapa kali Andra cerita Kalau di dalam Produksi musiknya itu Melibatkan Etnis-etnis Atau Suara-suara Kedaerahan Lewat sape Dari sisi lirik Biasanya kalau rap Itu kan kuatnya Di lirik Dari sisi lirik Sendiri Gimana Andra ada memasukkan Unsur-unsur Kedaerahan Gak unsur-unsur Misalnya Memasukkan bahasa-bahasa Daerah Misalnya Atau Apa Kalau itu belum Belum ya Belum ya Oke Masukkan Lirik-lirik berbahasa daerah Kalau dulu Kalau dulu pernah Dulu pernah Sama Dosteep crew Pernah Tapi Makin kesini Kayaknya Ntar dulu deh Kita cari pasar dulu Terus baru Hajar Jajalin Pasar Sama Bahasa daerah kita Oke Mantap Mantap Strateginya begitu Berarti ya Seperti Brian ya Dia Berbahasa Inggris aja dulu Juga juga Nanti di tengah-tengahnya Ada Berbahasa Oke Mantap Mantap Nah Ada target gak Andra Mungkin Apa ya Selain tentunya Memang Pasti pengennya Tembus ke Perambanan Jazz Festival Gitu kan Tapi Ada Target-target Pribadi gak Mungkin Selama Ini kan Udah Bulan Angklusus Bentar lagi Akhir 2021 Ada target-target Mungkin Lagi produksi album juga Barangkali Atau lagu lagi Gitu Kalau Produksi lagu Udah ada sih Dua Yang satu Yang satu ini Sebentar lagi Kayaknya Rilis sih Tahun ini Kayaknya Cuman Masih ini Masih Nyari penyanyi Ceweknya Oh harus Oke Siap Siap Ini Produkernya Spesial ini Bang Lagu yang Ini Bang Oh siap Siap Apa spesialnya Apa spesialnya Ya udah Pernah Dapat Di kancah Musik Nasional Oke Samarinda ya Atau Tenggarong Oh Tenggarong Siap 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 Patut ditunggu ya Patut ditunggu ya Andra Andra Sebagai 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 Anak daerah Yang menekuni Rap Menekuni Musik Sebagai Sesuatu Yang Dilakukan Secara serius Apa Suka duka Atau mungkin Ada hal yang Paling berkesan Yang diingat Sama Andra Selama 10 tahun Berkarya Mungkin Pernah Nggak Dibayar Atau Pernah Dibayar 1 miliar Siap Tau Ya kan Atau Even Apa Yang paling Berkesan Buat Buat Andra Selama 10 tahun Terakhir Kalau Paling Berkesan Pernah Disuruh Nampil Dua Kali Di Lapangan Kantor Gubernur Dua Kali Itu Dalam Waktu Yang Bersamaan Deketan Jadi Hari Ini Selesai Nampil Besok Dipanggil Lagi Dalam Acara Apa Acara Hood Hood Kaltim Kalau Nggak Salah Bang Hood Kaltim Luar Biasa Pertama Di Panggung Ini Depan Tamu Kehormatan Ada Tamu Kehormatannya Saya Bawain Lagu Death Stick Malah Besoknya Dipanggil Lagi Siap Siap Tapi Dibayar 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 Pas Hood Kaltim Nggak Nah Itu Tahun Berapa Tahun Berapa Tahun Berapa 2017 Atau 2018 Kalau Nggak Salah 2017 Atau 2018 Oke Nah Kalau Yang Nggak Enaknya Selama 10 Tahun Terakhir Apa Yang Paling Enaknya Nggak Ada Si Bang Nggak Nggak ada Karena Apa ya Saya Suka Ya Nikmatin Aja Suka Dukanya Jadi Perjuangannya Dinikmatin Siap Siap Nah Terus Andra Kalau Tadi kan Itu momen-momen Enggak enak Yang paling Berkesan Kalau lagu Saya mau Tahu Lagu yang Kalau misalnya Kalau misalnya Anda Di Interview Atau Ditanya Sama Orang Lagu Apa yang Paling Dijagoin Paling Gacauannya Apa Lagu Apa Selama 10 Tahun Tahun Ada 15 Karir Yang Yang Pertama Yang Hati-hati You Sama Ranin Terakhir Yang Terakhir Apa Alasannya Masing-masing Tiga Lagu Itu Apa Kalau yang Hati-hati Itu Banyak Yang Ngena Banyak Yang Suka Banyak Yang Suka Terus Kalau Yang You Itu Dia ada Untur Kedaerah Jadi Bisa Dijagoin Ini Ada Nama Daerah Oh Gitu Siap Nah Yang Terakhir Yang Terakhir Ranin Itu Ranin Ibarat Benteng Jadi Dia yang Nahan Semangat Semangat Lagu Lagu Oh Oke Menggambarkan Perjalanan Selama Beberapa Oke Siap Ada Ini Ada Rencana Untuk Dalam Waktu Dekat Bikin Konser Virtual Barenkali Gitu Ada Rencana Nah Boleh Dishare Ntar Kita Share Ntar Saya Share Siap 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 Ntar Kaling Bareng Musisi Di Tenggarong Kita Oke Nah Ini 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 Karena Kita kan Koran Kaltim Kita Kita harus Menyuarakan Suara-suara Dari Bawah Ini Yang Kadang-kadang Kurang Didengar Ada Nggak Keluhan Mungkin Atau Permintaan Sebagai Pelaku Seni Antara Kepada Pemerintah Daerah Support Nya Gimana Sudah Cukup Atau Belum Atau Seperti Apalagi Pandemi Gini Semuanya Susah Kalau Support Lebih Kayak Regulasi Tentang Pembuatan Event Oke Karena Itu kan Panggung Kita Buat Masarin Jadi Regulasinya Kadang Agak Berbelit Oke Apalagi Zaman Sekarang Pandemi Aturannya Iya kan Oke Oke Berarti Berarti Apa namanya Permintaannya Lebih ke Supaya Pemerintah itu Jangan Bikin aturan Yang terlalu Berbelit-belit Untuk Pengadaan Event Gitu ya Iya bang Terus Apa ya Ayo Sampaikan Mungkin Kalau Pemerintah Ada Bikin Event Kayak Burkaltim Misalnya Pokoknya Acara Pemerintahan Yang Ada Hibran-hibran Lebih Meng Apa tuh Menggaet Mengedepankan Teman-teman Lokal Benar Jangan Digaungin Ini Artis Dari Ibu Kota Ternyata Bikin Ibu Iya Iya Betul Nah Jadi Berasa ya Memang Memang Berasa Agak Kurang Masih Kalah Sama Teman-teman Yang Dari Jakarta Sekarang Ibu Kotanya Disini Sama Ibu Kota Kita Nah Andra Biasanya Kan Kalau Rap Itu Kan Ada Apa Namanya Freestyle Freestyle Ya Saya Lama Freestyle Boleh Boleh Saya Pengen Dengar Freestyle 30 detik Aja 30 detik Aja Ini Soalnya Agak Legging Gitu Temanya Bebas 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 Ayo BK55 Ada di Korang Kaltim From Kota Raja Kita Light Zoom Dari Tenggarong Kota Samarinda Dukung Dukung Support Eh Dukung Support Sorry It's a good It's a good One Terima kasih BTW Andra BLK55 Sudah Mau Apa Diajak Ngobrol-ngobrol Walaupun Tidak Bertemu Langsung Semoga Pandemi Lampat Ini Cepat Berakhir Dan Kita Bisa Langsung Ngobrol-ngobrol Di Studio Kita Bisa Ngobrol Lebih Lampal Tenggarong Samarinda Tidak Sejauh Itu Kita Doain Aja Semuanya Berlalu Yang Enggak Enggak Dan Enak Enak Segera Datang Dan Selesai Terus Buat BLK55 Dan teman-teman Sobat Cerdas Dan penonton Core Cal Siniar Jangan lupa Dukung Dengan Cara Tonton Kasih Like Like Comment Di Youtubenya Icon Saya Terima kasih Sekali lagi Andra Sudah mau Bergabung Bersama kami Di Core Cal Siniar Dan Juga teman-teman Sudah Tonton Dari Wawasap Terakhir Jangan lupa Like Subscribe Subscribe Terima kasih Nama saya Resli Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Terima kasih Andra Thank you Salam Teman-teman Di sana Ya bang Thank you